setiap yang disampaikan pakai roll sebetulnya di beberapa pertandingan ini memang target kita biasanya karena dari 6 kali home 7 kali home kita hanya bisa menang 2 kita menelan kekalahan 4 kali terus 1 kali kemudian dari sisi target pencapaian koin memang kita minus berarti karena memang kita di tandang ini kan kita targetnya bisa menyapu bersih lah tapi apapun kondisinya seperti ini kami juga harus berbuat sesuatu seperti tadi sampaikan Pak Komisaris kita tidak bisa berdiam diri langkah sudah kita ambil hentikan mudah-mudahan dengan kedepannya kita bisa lebih baik menurutkan terkait mengenai kebijakan manajemen kondisi PSS kita tahu kita dalam kondisi yang sangat sulit beberapa kali pertandingan home kita menerang kekalahan yang tentunya itu menurutkan kita dari manajemen melakukan evaluasi secara menyeluruh hal ini kita lakukan baik terhadap kepelatihan maupun kepada pemain khusus untuk pelatih hari ini kita sampaikan tadi pagi kita jam 8 pagi sudah memanggil head coach Pak Jafri sudah kita panggil kemudian kita memutuskan dari manajemen untuk memberhentikan beliau sebagai pelatih kepala di PSS Semarang kita juga sampaikan sama beliau ucapkan terima kasih karena atas perjuangannya beliau kita masih bisa pertahan kemarin di Liga 1 tapi melihat hasil pertandingan beberapa kali home kita juga tidak bisa mengambil hasil yang positif kemudian kami dari manajemen memutuskan untuk memberhentikan coach Jafri dan beliau juga sudah menerima keputusan dari manajemen itu yang pertama kemudian pertanyaan akan muncul siapa yang akan melatih PSS berikutnya pertandingan di putaran pertama ini mungkin kurang 5 pertandingan 5 pertandingan sementara itu dari aset pelatih termasuk direktur teknisnya dari Bambang Rupdiansak ada Pak Widiantoro terus kemudian ada Emrit Wan sementara yang akan kita berikan 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 berkolaborasi untuk menangani PSIS jadi ini bersifat kartekar bersifat sementara sambil menunggu kita mencari pelatih kepala yang dalam waktu dekat kita sudah akan mengumumkan juga kepada rekan-rekan semua jadi siang hari ini poinnya itu yang kami sampaikan supaya nanti seluruh masyarakat keluarga besar PSS mengetahui manajemen harus bersikap manajemen harus memiliki keputusan yang terbaik buat tim sementara itu yang kami sampaikan jadi mungkin nanti yang perlu didiskusikan disini ada Pak JN bagaimana kondisi pemain dan sebagainya nanti Pak JN juga bisa jelaskan ada mas aku video ini juga sepertinya satu selamat menikmati